Intro Setelah mencuat kasus aturan wajib pakai jilbab bagi non-muslim yang mengundang reaksi dari masyarakat, terutama netizen, lalu pemerintah, dalam mali ini Menteri Pendidikan, segera bertindak dengan cepat untuk mengatasi masalah ini. Puncak dari mengatasi masalah ini, pemerintah menerbitkan SKB 3 Menteri yang bersifat mempertegas aturan yang seharusnya berlaku di sekolah negeri. Dengan adanya SKB 3 Menteri ini, maka aturan wajib jilbab yang berlaku di sekolah negeri pasti dicabut atau dihapus. Sekarang mari kita dengarkan isi dari SKB 3 Menteri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahai. Yang saya hormati, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnafian. Yang saya hormati, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak K. Haji Yakut Kolil Komas. Dan yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi 10 DPR RI. Yang saya hormati, Perwakilan dari Kemenko PMK, Kantor Staff Presiden, Baren Pembinaan Ideologi Pancasila, KPAI, Komnas HAM, para organisasi guru dan tenaga kependidikan, para organisasi keagamaan, para organisasi terkait kependidikan, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan paparan mengenai surat keputusan bersama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. SKB 3 Menteri ini berdasarkan tiga pertimbangan. Yang pertama adalah bahwa sekolah memiliki peran yang penting dalam menjaga eksistensi ideologi negara kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah bahwa sekolah dalam fungsinya untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter para peserta didik harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan membina dan memperkuat kerukunan antarumat beragama. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa pakaian atau pakaian seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman-agama. Dari tiga pertimbangan ini, Keluarlah SKB Tiga Menteri dan berikut adalah ketentuan di dalam SKB-nya Keputusan yang pertama adalah Keputusan bersama ini mengatur secara spesifik sekolah negeri di Indonesia Sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Untuk semua masyarakat Indonesia Dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversifitas apapun Berarti semua yang mencakupi dalam surat keputusan bersama tiga menteri ini mengatur sekolah negeri Berikut Kunci utama daripada atau esensi daripada surat keputusan bersama ini adalah para murid dan para guru dan tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih antara A. Seragam dan atribut tanpa kehususan agama atau B. Seragam dan atribut dengan kehususan agama Kunci yang harus ditekankan dari SKB ini adalah hak di dalam sekolah negeri hak bagi untuk memakai atribut kehususan keagamaan itu adanya di individu Siapa individu itu adalah guru dan murid dan tentunya orang tua Itu adalah bukan keputusan daripada sekolahnya di dalam sekolah negeri Berikut Karena ini Pemerintah daerah Ataupun sekolah Tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kehususan agama Jadi karena hak ini adalah di masing-masing individu guru dan murid dan tentunya dengan dengan izin orang tuanya Pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dengan atau atribut dengan kehususan agama Ini adalah esensi daripada SKB 3 Menteri ini Berikut Karena ada peraturan bahwa itu haknya individu dan sekolah tidak boleh melarang ataupun memaksakan berarti konsekuensinya adalah pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut tersebut paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan Jadi implikasi ini kalau ada peraturan peraturan yang dilaksanakan oleh baik sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut Berikut Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini maka ada beberapa sanksi yang bisa diberikan secara spesifik kepada pihak yang melanggar Contohnya pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan sanksi kepada gubernurnya Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan pemerintah lainnya Nah, tindak lanjut asip pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku Dan sementara itu Kementerian Agama juga akan melakukan pendampingan praktek agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi Jadi ada sanksi yang jelas kepada pihak yang melanggar surat keputusan bersama Tiga Kementerian ini Berikut Para peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan beragama Islam di Provinsi Aceh ini dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai dengan kehususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh Berikut Salah satu yang terpenting adalah untuk menekankan bahwa untuk memonitor pelaksanaan SKB Tiga Menteri ini Masyarakat harus terlibat Baik orang tua, murid, dan guru harus terlibat Dan kami memberikan kesempatan untuk mengajukan aduan atau pelaporan terkait pelanggaran SKB Tiga Menteri ini Di Kemendikbud Dengan ULT atau unit layanan terpadu kita Dengan pusat panggilan 177 Dan berbagai macam portal dari website kita, email kita, dan portal lapor yang bisa dihubungi Dan tentunya secara terpusat akan kami monitor untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi Terima kasih untuk pemerintah karena telah menyelesaikan masalah ini Tuhan sertai bangsa ini God bless you all Sub indo by broth3rmax